Terima kasih Terima kasih Pemirsa kita wali informasi pertama dari Kota Bandar Lampung Berdasarkan hasil temuan bawah selu, KPU Bandar Lampung memberikan sanksi kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2 Sanksi berupa pengurangan masa kampanye KPU Kota Bandar Lampung memberikan sanksi berupa pengurangan masa kampanye kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung Yusuf Kohar Tulus Purnomo Pasangan calon nomor urut 2 ini diberi sanksi pengurangan masa kampanye dengan metode penyebaran bahan kampanye selama 3 hari Sejak tanggal 4 sampai 6 November sesuai zona dan catwal kampanye KPU menjatuhkan sanksi sesuai rekomendasi bawah selu Bandar Lampung Sanksi diberikan karena pasangan calon nomor urut 2 melakukan sejumlah pelanggaran terkait penerapan protokol kesehatan di masa kampanye Berdasarkan temuan bawah selu, 4 kali pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2 Dalam rekomendasi bawah selu itu disebutkan bahwa bawah selu sudah melakukan teguran bertulis Yaitu yang pertama, kedua, dan ketiga Maka selanjutnya yang keempat pelanggaran diteruskan kepada KPU Maka kita tadi rapat kelino membahas surat rekomendasi bawah selu Dari rapat kelino kita disepakati bahwa pelanggaran protokol kesehatan oleh pasangan calon nomor 2 itu memenuhi unsur Memenuhi unsur, maka kita menerbitkan surat teguran pelanggaran administrasi pelanggaran protokol kesehatan Dengan memberikan sanksi pengurangan masa kampanye Masa kampanye mulai dari tanggal 4 dan 6 oleh pasangan calon Khususnya di zona maupun jadwal yang sedang berlangsung di tanggal 4 itu Tapi untuk pelaksanaan metode kampanye lainnya yaitu pertemuan terbatas dan tata muka pasti diperbolehkan Yang tidak boleh itu adalah penyebaran bahan kampanye Karena itu yang kita berikan sanksi untuk pengurangan masa kampanye selama 3 hari mulai dari tanggal 4 Pemberian sanksi pengurangan masa kampanye sesuai pasal 88D PKPU nomor 13 tahun 2020 Tentang perubahan kedua atas PKPU nomor 6 tahun 2020 Fahri Rozi Sikertivi melaporkan Bawaslu Metro bentuk kelurahan antipolitik uang untuk wujudkan pemilu bersih dan sehat Setiap kecamatan ada satu kelurahan percantohan tolak politik uang Kelurahan Yosorejo ditetapkan menjadi kelurahan antipolitik uang di wilayah kecamatan Metro Timur Kota Metro memiliki 5 kecamatan dan 22 kelurahan Bawaslu menetapkan satu kelurahan sebagai kelurahan tolak politik uang untuk setiap kecamatan Membentukan kelurahan tolak politik uang untuk mengedukasi masyarakat Dan menekan praktik politik uang dalam pesta demokrasi di tingkat daerah Bawaslu terus berupaya mengikis stigma mahalnya ongkos pilkada guna wujudkan pemilu bersih dan sehat Masyarakat diminta mendukung upaya Bawaslu memerangi dan menolak praktik politik uang Kota Metro ini ada stigma bahwa pilkada ini ongkos daripada pelaksanaan pilkada Untuk salam-salam wali kota ini begitu marahnya Katanya Kota Metro ini bahwa politik uangnya sangat tinggi Sehingga kita dari bawah Kota Metro berinisiasi untuk ngesosialisasikan ke masyarakat Agar masyarakat itu bisa bersama-sama menolak daripada politik uang itu Kita ke informasi lain Pemirsa penyidik kejasaan tinggi Lampung merampungkan berkas tahap 2 Kasus korupsi pengadaan kendaraan dinas Bupati, Wakil Bupati Lampu Timur Kejasaan menetapkan 3 orang tersangka Kejasaan tinggi Lampung merampungkan berkas tahap 2 Kasus korupsi pengadaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati Lampu Timur Senin sore Kuasa hukum tersangka menilai pihak kejasaan terlalu memaksakan penanganan kasus Audit Badan Pemeriksa Keuangan tidak menemukan kerugian negara Dari pengadaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati Karena itu kuasa hukum menyatakan tidak ada perbuatan korupsi yang disangkakan kejasaan terhadap ketiga tersangka Tinggal nanti kita lihat keputusan dari teman-teman kejasaan tinggi Seperti apa terhadap perkara padatang Kalau terhadap perkara yang sudah lewat kan artinya ada PPK dan makanan yang sudah dilipatkan PP21 ini perkara yang terakhir artinya yang tersangka yang ketiga Pak Dadang Yang saat ini masih di dalam proses administrasi tahap 2 Ditahan gak bang? Kita belum tahu ini kan belum selesai Proses pemeriksaan sudah selesai tinggal menunggu keputusan dari pihak kejasaan Apakah akan dilakukan penahanan atau tidak Tentunya kami sudah mengajukan permohonan untuk tidak dilakukan penahanan Kasih Penkum Kejati Lampung Andri Setiawan menyatakan kejasaan tinggi Telah melakukan perhitungan kerugian negara melalui 2 auditor Awal penghitungan tahun 2017 menggunakan tim audit BPK Dengan hasil tidak ditemukan kerugian negara Selanjutnya tahun 2019 kejasaan tinggi menggunakan jasa penghitungan tim audit akuntan publik Kemudian menemukan sejumlah kerugian negara Terkait perhitungan BPK sendiri bang Yang mereka jadikan acuan Karena kan BPK tidak menemukan adanya kerugian negara Seperti apa bang komentar? Kita kan dari tim penyidik kemarin juga sudah menggunakan ahli yang lain ya Jadi kita hormati itulah Jadi kerugian negara kan kita menentukan Kita hanya membantu untuk menghitung Korupsi pengadaan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati Lampu Timur terjadi saat kepemimpinan PJS Bupati Tauhidi tahun 2016 Dengan nilai pagu anggaran sebesar 2 miliar lebih Proyek pengadaan ini dimenangkan oleh PT Top Cars Indonesia Lelang tender pengadaan mobil Toyota Land Cruiser Prado dan Toyota Harer ini Diduga telah dikondisikan terlebih dahulu Pemenang lelang telah ditentukan sejak awal Kasus korupsi ini memakan waktu cukup lama untuk sampai pelimpahan tahap 2 di tahun 2020 Proses penyelidikan dilakukan sejak Juni 2017 Kolisa Zahara Sikertivi melaporkan Pejabat Sekdel Lampung Tengah, Nirlan, mengecek kondisi kendaraan dinas di lingkungan sekretariat daerah Pemerintah Kabupaten akan menghapus anggaran pemeliharaan untuk kendaraan dinas yang tak terpakai Pemeriksaan kendaraan dinas bertujuan mengecek sejauh mana kepedulian aparatur negeri sipil merawat kendaraan dinas Setelah mengecek kendaraan, Pemkap Lampung Tengah akan merampingkan anggaran pemeliharaan kendaraan dinas Jika ditemukan kendaraan yang tidak terpakai namun masih tercatat dalam anggaran pemeliharaan Pemkap akan menghapus pemeliharaan kendaraan tersebut Untuk kendaraan yang dinilai tak layak pakai akan dilakukan pelelangan Pada pengecekan sedi lalu, Pejasekda mendapati setiap tahun anggaran yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Untuk biaya perawatan dan biaya bahan bakar kendaraan cukup besar Untuk itu perlu dilakukan crosscheck di lapangan untuk mencocokkan pengeluaran anggaran Dari hasil pendataan dan crosscheck, kendaraan secara umum dinyatakan dalam kondisi baik Beberapa kendaraan dalam kondisi rusak segera diperbaiki Pejasekda mengimbau pemakai kendaraan dinas untuk mengurus administrasi pajak kendaraan Harapkan kita bahwa kendaraan yang dilakukan tengah ini kendaraan dinas untuk mengurus administrasi yang baik Dan kemudian surat-surat juga lengkap sehingga tidak mengganggu operasional Terkait dengan itu nanti ditindaklanjuti oleh asisten Kalau kendaraan rusak ya pasti Terusak ikan pada batas-batas yang maju Artinya Ya tidak mengganggu operasional kendaraan itu sendiri Kami masih akan kembali pemirsa dengan informasi diantaranya Seorang remaja tepergok mencuri helm di parkiran motor kantor pemerintah kota Benerlampung Termasuk selekatnya akan kami Saksikan Sigur Indonesia Malam Bersama saya Rozala Penya Dan saya Titi Sulah String Nis-nis ada cafe baru Main yuk nongkrong Main yuk aja Corona gini malah nongkrong Yaelah kan cuma lulu doang Feb kasus sebuah nang itu udah sampe 600an Kamu gak takut Iya sih Tapi kan Kalau kamu nongkrong Terus sering jalan-jalan keluar Itu gak kemungkinan bakal jadi karir kan Udah sih Udah deh gak jadi nongkrong Makasih ya udah ngingetin Oke Jangan lupa Vaksina Poklu Sebab Dapok ngehindaron Covid-19 Saya mali Lewat droplet Droplet Untuk kenal Lawan Dan kebal Dari penyebab penyakit Seperti virus Atau bakteri Proses pengembangan vaksin Diawasi dengan ketat Melalui tahapan Uji praklinis Dan klinis secara lengkap Sehingga vaksin yang dihasilkan Aman dan efektif Tubuh dapat Mementuk sel memori Untuk mengenali virus Dan menghasilkan antibody Untuk melawan virus Tubuh dapat Mengingat dan melawan Jika terpapar virus yang sama Vaksinasi Lindungi diri Lindungi negeri Pemirsa Wali Kota Bandar Lampung Herman HM Tetapkan upah minimum Kota tahun 2021 Sebesar 2.903.000 rupiah UMK tahun 2021 Naik 250.000 rupiah Dari UMK 2020 Pemerintah Kota Bandar Lampung Tetapkan upah minimum Kota 2021 Sebesar 2.903.000 rupiah Mengalami kenaikan 9% Atau 250.000 rupiah Dari UMK 2020 Kebijakan ini berlaku Mulai 1 Januari 2021 Sebelumnya Upah minimum Kota Bandar Lampung Sebesar 2.653.000 rupiah Wali Kota Herman HM Usai rapat bersama Dewan Pengupahan Kota Senin Siang Menyatakan keputusan ini Dilakukan untuk kesejahteraan rakyat Terutama kaum buruh Wali Kota mengakui Kenaikan UMK ini Belum maksimal Semestinya UMK 2021 Di angka 3 juta rupiah Sejahtera Dinaikkan 250.000 Dari 2.600.000 Berapa gitu Jadi naik sekitar 9% Tadinya saya minta 10% Tapi Keputusannya Naik 250 Yang penting naik Karena tiap tahun Upah buruh di Kota Bampung Naik Kita belum Maksimal ya Harusnya 3 jutaan Mulai berlaku kapan Pak? Ya Januari 2021 Kita ngebelah semua Ya Pengusaha kita bela Buruh kita bela Harus kita bela Agar ekonomi kita Lebih meningkat lagi ke depan Kalau perusahaan yang Nggak menetapkan UMK itu Harus ikut dong Kan pengusaha ini Kan dapet duit juga Bantu dong Buruhnya Karena Pengusaha itu dapet duit Karena buruh Buruh kerja Kalau nggak ada buruh Nggak bakal dapet untung dia Artinya Timbal balik lah kita Baru Rosy Sikert TV melaporkan Pemirsa seorang remaja Berinisial M Usia 17 tahun Terpergok Mencuri helm Di parkiran motor Kantor Pemerintah Kota Bantar Lampung Aksi pelaku Terpergok Curu parkir Saat mengambil helm Milik warga Yang sedang mengurus Administrasi kependudukan Pelaku pencuri helm Yang masih usia remaja Mengaku Sedang mengurus Administrasi kependudukan Karena ada berkas yang kurang Ia bermaksud pulang ke rumah Untuk melengkapi kekurangan Namun pelaku Tidak membawa helm Lalu mengambil helm Orang lain Kawannya mana Kawannya mana Juru parkir Nandang Setiawan Memergoki aksi pelaku Pelaku tidak sendiri Menjalankan aksi Bersama rekannya Yang melarikan diri Saat proses penangkapan Sudah kejadian yang ke-4 kalinya Dalam 1 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun yang Yang melarikan helm Iya Sudah ketahuan Sudah ketahuan pak Sudah 3 kali ketahuan 1 kali enggak ketahuan Tadi sempat di masa ya Bang pelaku Tidak tahu mas Saya jaga di parkiran Takut ada yang hilang lagi Pencurian helm di parkiran Pemkot Bantar Lampung Sudah terjadi berulang kali Pelaku berhasil diamankan Juru parkir Dan petugas keamanan Baru Rozi Sikertivi melaporkan Dinas Pariwisata Budaya Kepemudaan dan Olahraga Disparbutpora Kabupaten Tanggamus Menggelar pelatihan Tata Kelola Destinasi dan Pelayanan Pariwisata Pelatihan Tata Kelola Destinasi dan Pelayanan Pariwisata Dipimpin Kadis Disparbutpora Retno Noviana Damayanti Diikuti sejumlah POK Darwis Pelatihan Tata Kelola Destinasi dan Pelayanan Kepariwisataan Tahun Angkaran 2020 Berlangsung di Aula Hotel 21 Gisti Pelatihan bertujuan meningkatkan mutu pelayanan bidang pariwisata Kabupaten Tanggamus merupakan daerah yang kaya destinasi wisata laut dan wisata alam Sadar wisata yang ada di Kabupaten Tanggamus Berapa berkoponten di bidangnya Jadi bagaimana kita melakukan Bagaimana pengunjung yang akan datang ke Kabupaten Tanggamus ini merasakan nyaman, aman dan datang kembali ke Kabupaten Tanggamus Dengan ini kan mereka kan ditambah pengetahuannya, memberikan pengetahuan kepada mereka bagaimana melakukan pelayanan terhadap tamu-tamu yang akan berkunjung di Kabupaten Tanggamus Jadi intinya gitu, jadi kita bagaimana melakukan septa pesona yang ada di Kabupaten Tanggamus ini Dari kelompok-kelompok sadar wisata yang ada di Kabupaten Tanggamus ini Pelatihan tiga hari ini diharapkan mendorong Pogdarwis lebih baik mengelola pariwisata Pelatihan menghadirkan tim asesor bidang pariwisata dan narasumber dari Polinella Kalau manfaat yang didapat selagi peserta untuk pelatih ini banyak Yang pertama kita bisa memahami segala hal yang berkaitan dengan pariwisata Satu, kedua kita bisa meningkatkan sumber daya di pariwisata Yang pasti banyak manfaat kalau bagi peserta Kalau untuk pergi luang sudah lama belum ada pelatihan untuk terukiran Pak Cuma kalau untuk di dinas pariwisata kebudayaan kemudian dan keluarga Kabupaten Tanggamus Sering Pak menghadirkan pelatihan untuk Pogdarwis Tenggamus Pak Harapan kami sebagai peserta Pogdarwis Tenggamus Pak Mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Tanggamus Terus menjadikan kegiatannya rutinitas Pak Supaya kami lebih Mario Simerio Rizawan, Sigar TV melaporkan Bagian perekonomian dan sumber daya alam Setdakap Tanggamus Gelar kegiatan sosialisasi kredit usaha rakyat dan pemasaran digital Sosialisasi kur dibuka Bupati Hajar Dewi Handajani Sosialisasi kredit usaha rakyat dan pemasaran digital Bertujuan meningkatkan dan mempermudah akses kredit melalui lembaga perbankan Kepada masyarakat dan pelaku usaha kecil menengah Kegiatan ini digelar selasa siang di Gedung Serbaguna Gisting Bawah, Kecamatan Gisting Sosialisasi digelar selama 3 hari dengan 40 peserta Sosialisasi juga dihadiri Kepala Bank Lampung Cabang Talang Padang Dan perwakilan PT Shopee Indonesia Kredit usaha rakyat fokus pada pelaku UMKM Kelompok Tani, Pedagang Pasar, Perwakilan BUMDES, POK Darwis, dan pelaku usaha lain Usaha rakyat dan juga digital marketing Dimana sasarannya adalah para pelaku UMKM Kemudian juga kelompok tani, AKWT, POK Darwis, BUMDES, dan juga dari kalangan pedagang Tujuannya adalah disini kami sosialisasikan terkait kredit usaha rakyat dari lembaga terbankan Sehingga ini akan mempermudah mereka untuk dapat akses ke bank dan mendapatkan kredit sebagai modal usaha mereka Kemudian juga sosialisasi terkait dengan digital marketing Karena kita ketahui fungsi pandemi COVID-19 saat ini yang otomatis memberikan keterbatasan bagi aktivitas Jual-beli secara tak muka Maka dengan adanya digital marketing kami berharap bahwa produk-produk yang dihasilkan ini Tetap dapat dipasarkan melalui medsos secara digital marketing Yang berharap dan mudah-mudahan ini akan tetap dapat menjaga Ataupun dapat mempertahankan daripada omset mereka Yang otomatis kami berharap berpengaruh juga untuk sejahtera Mario Simer, Yurizawan, Sikertv melaporkan Remaja penginjak makam pahlawan minta maaf kepada para pejuang dan warga masyarakat Lampung Utara Proposi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi Karena kita harus punya jiwa, karena kita harus punya karakter tersendiri Ini sudah dibuktikan oleh semua banyak orang Kemana pun di Indonesia, untuk kita pergi ke Indonesia ini Satu yang sangat dikagumi orang adalah keramatawan Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri Proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap Sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif Vaksinasi bisa cegah penyebaran dan penularan virus jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi Pandemi bisa berakhir jika rantai penularan bisa diputus dengan melakukan vaksinasi dan protokol kesehatan Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri Ingong pesan emak, lapi tak harus jaga jarak Jawah kan kami-hami dan ngumpul-ngumpul di lamban gawah Dan sebegungan jama ulun bahih dan salaman Dan hedik-hedik jama ulun bahih Paling hedik jarak say setengah meter Jaga jahak Sina, poh lu, sebab dapok ngehindaron COVID-19, saya mali lewat droplet Droplet, dapok kuhu ancak mata, jama ihung waktu jelma mekhinyok atau ya cawa Hamak pandai, jelma Sina kena pirus api mawat Uli Sina, ingok besan emak, jaga jahak Pakai masker, kini luar lambat Kita ke informasi kriminal, pemirsa Satuan Resersen Narkoba Pores Lampung Tengah Menangkap seorang wanita muda yang kedapatan membawa sabu di wilayah Kecamatan Gunung Sugi Pelaku terancam pidana, 4 tahun penjara Seorang wanita muda dikiring Sat Resersen Narkoba Pores Lampung Tengah ke ruang pemeriksaan Karena kedapatan membawa sabu lengkap dengan alat isap Penangkapan berawal dari informasi warga yang merasa resah karena dirumah salah satu warga Kampung Buyut Kecamatan Gunung Sugi Kerap digunakan sebagai tempat transaksi narkoba Resersen Narkoba Pores Lampung Tengah kemudian melakukan pengkerpekan dan berhasil mengamankan pelaku Setelah dilakukan penggeledahan, di tubuh pelaku ditemukan sabu lengkap dengan alat isap Hari ini kita melakukan upaya penangkapan hukum terhadap salah satu penyalahguna narkotika Di wilayah Kecamatan Gunung Tengah Kami mendapatkan informasi ada peradaran gelap narkotika di salah satu kampung di Kecamatan Gunung Sugi Kemudian setelah kita dalami, kita lakukan upaya penangkapan terhadap pelaku Dan ditemukan seorang wanita yang kedapatan menggunakan narkotika Barang bukti apa saja yang kita dapatkan? Barang bukti yang kita lakukan setelah penangkapan dan dilakukan penggeledahan Ditemukan satu paket sabu-sabu, kemudian alat isap, dan pirek Untuk penerapan pasal ini? Untuk penerapan pasal ini sementara kita sanggakan pasal 112 dengan minimal ancaman paling lama 4 tahun Ada indikasi keterlibatan jaringan narkotika tidak? Untuk sementara akan kita dalami terkait tentang prel Pemirsa remaja penginjak makam pahlawan meminta maaf kepada para pejuang dan warga masyarakat Lampu Utara Pelaku bersama pihak keluarga mendatangi kediaman ketua LVRI Lampu Utara Untuk menyampaikan permohonan maaf Didampingi pihak kepolisian dan TNI, pelaku dan keluarga menyambangi kediaman ketua LVRI Lampu Utara Saleh Ahmad Di hadapan ketua LVRI, pelaku berusia belasan tahun ini membacakan ikrar permintaan maaf Saya atas nama para mutua anak saya ini memohon maaf sebesar-besarnya kepada para pejuang, pada seluruh keluarga yang telah makanya dimainkan dengan anak saya Memohon maaf, ribu-ribu maaf sebesar-besar dalam hati saya yang perlu saya minta maaf atas jadian ini Ketua LVRI Lampu Utara dapat memaklumi kondisi pelaku karena masih terbilang remaja yang harus mendapat bindingan Ketua LVRI Lampu Utara Saleh Ahmad meminta pemerintah daerah melalui instasi terkait agar memperketak penjagaan makam pahlawan Agar memperketak penjagaan makam pahlawan Eviko Gantara, Sikerti V melaporkan Pemirsa Wakil Komandan Brigif 4 Marinir memimpin upacara pelepasan 58 prajurit yang tergabung dalam Satkes Pengamanan Pulau Terluar, Wilayah Barat Prajurit diberangkatkan menggunakan KRI Teluk Manado 537 dari Pelabuhan Panjang menuju pulau terluar wilayah barat Indonesia Prajurit yang tergabung dalam Satkes Pamputer Wilbar 24 2020 diberangkatkan menggunakan KRI Teluk Manado 537 Yang dikomandoi Letkol Laut Agung menuju pulau yang menjadi tempat Satkes Pulau terluar wilayah barat Indonesia yang menjadi penempatan Satkes yakni Pulau Rondo, Pulau Berhala, dan Pulau Sekatung Wadan Brigif 4 Marinir BS Letkol Marinir Abidin MTR Hanlah berpesan kepada para prajurit untuk selalu mawas diri dalam pertugas Saling bekerja sama dan tak melupakan protokol kesehatan Ini operasi penemanan pulau-pulau terluar dan 24 untuk wilayah barat yang akan dilaksanakan oleh Brigif 4 Marinir BS Dengan jumlah kekuatan personil 58 personil Ini akan menempati Pulau Berhala, Pulau Rondo, dan Pulau Sekatung Oke pesan untuk prajurit yang berangkat kemana? Untuk tetap jaga kewaspadaan, laksanakan tugas dengan baik Dan dalam situasi pandemi COVID-19 ini agar tetap melaksanakan protokol kesehatan yang telah dilaksanakan Kemandan Satkes Pamputer Wilbar 24 Lettu Marinir Atang Suryana menjelaskan Persiapan keberangkatan Satkes telah dilakukan selama lebih 2 bulan Selain melatih kemahiran berperang dan menggunakan senjata Seluruh personil juga telah dibekali wawasan teritorial Kita melaksanakan tempur, tempur kewarangan Itu salah satu kegiatan apabila terjadi situasi dalam PAM ini Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Seperti ada satuan mungkin dari luar yang tidak ini atas perintah dari satuan Panglima tertinggi kita melaksanakan perang, itu kami sudah disiapkan Terus dalam pembukalan lain, teritorial ya pengamanan Pengamanan teritorial yang sudah diberikan Itu untuk air ke masyarakat yang ada di sekitar pulau yang berdekatan dengan pulau Itu untuk kita menjalin hubungan dengan masyarakat yang ada di sekitaran pulau Prajurit marinir akan berlayar selama 24 hari sebelum bertugas mengamankan wilayah pulau terluar bagian barat Indonesia Santri dari 25 pondok pesantren di Bandar Lampung mengikuti lomba memasak Perlombaan memasak para santri dipusatkan di pondok pesantren anak yatim piatu penghafal Al-Quran Riyadu Solihin Bandar Lampung Inilah keseruan perlombaan memasak yang diikuti santri 25 pondok pesantren di kota Bandar Lampung Minggu Siang Santri terlihat antusias menyiapkan berbagai bahan baku seperti tempe, daging, sayur Mereka mengiris cabai dan mengolah bumbu dapur Pimpinan pondok pesantren anak yatim dan piatu Riyadu Solihin Bandar Lampung Haji Ismail Zulkarnain menjelaskan kegiatan lomba masak merupakan rangkaian peringatan hari santri Yang jatuh pada 22 Oktober Kegiatan tahunan ini sebagai ajang silaturahmi dan meningkatkan persaudaraan antar santri Lomba dalam rangka hari santri nasional, kemarin kan sudah opacara waktu hari kemarin Nah kemarin, hari kemarin, hari apa Sabtu ya, lomba buksa, lomba bulu tangkis, lomba apa lagi, batmiton Nah itu seluruh santren yang ada di Bandar Lampung Hari ini puncaknya itu lomba masak Kita ingin melihat kreativitas para santri dalam rangka meramu masakan yang enak Karena rata-rata pada pesantren Tukiya ini jadi bos yang masak santrinya Jadi kita lagi bercoba, ini bayangin nih, cowok kita masak nih Jadi ada bakat mereka untuk jadi koki-koki terbaik Kita gali potensi para santri, ternyata para santri itu punya potensi yang luar biasa Nah tugas kita, para ustadz, pimpinan pemusantren, kata Haji Amir tadi Menukung ya dia, menemprot, ngasih semangat Memang butuh biaya, tapi gak apa-apa lah, ya kan Yang merti para santri semangat terus, ya kan Kolisa Zahara, Sikert TV, melaporkan Pemirsa informasi tadi menutup Sikert 7 edisi hari ini Tetap ikuti program Sikert 7 di Sikert TV Saya Rosla Fenia, pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton